Hai, halo semuanya, ayat-ayatku apa kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Malam ini kita akan reading lagi, yaitu dengan misteri reading, seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle Kenapa lilinnya sudah nyala, tadi sudah aku nyalain, aku udah cuap-cuap, untungnya belum terlalu panjang, ternyata gak kerekam Langsung sadar, jadi ya sudah, aku gak iniin lagi, kita udah dalam posisi yang nyala Oke, ritual candle untuk ngirim energy healing atau energy booster buat kalian semua, kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan Kita akan lakukan dengan ritmu 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali Kita mulai Oke, selesai Aku taruh disini Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru saja mampir di channel aku Buat kalian yang udah lama, udah setia di channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku selama ini Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, I love you all, I love you sekebon Sambil aku disclaimer Kita cek energy, sambil aku disclaimer Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading ya, hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, jika memang dirasa risonet, pacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan, harus bijak ya Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontek person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi Oke, kita cek dulu energy kalian, baru kita masuk ke readingan Oke, konektor antara kamu dengan dia disini ada responsibility Ini hubungannya penuh dengan apa ya, cemas Hubungannya penuh dengan harapan, tapi sepertinya di PHP ya Dan ini berkaitan dengan apa ya, janji nih, PHP samalah sama janji Responsiblenya disini kalau aku lihat salah satu pihak tidak sesuai dengan harapan Ya, artinya mungkin hubungan ini timpang nih, itu yang terlihat ya Ada emosi yang bergejolak juga dalam hubungan kalian Gak tahu yang bawa emosi itu kamu-nya atau dianya Oke, kemudian ada divine flow untuk energi dia, saat ini dia lagi mencoba untuk mengalir saja, menjalani kehidupannya Walaupun ada energi kayak kesal terhadap sesuatu, tapi mau tidak mau, ya harus dilewatin Kayak gak ada yang bisa dia lawan gitu ya Kayak misalnya sesuatu itu terjadi, tapi dia gak punya kapasitas atau kemampuan untuk melawan hal tersebut Yaudah, lewatin aja Contoh, misalnya kesal sama bosnya, yaudah Mau bilang apa, namanya juga bos, atasan gitu Atau kesal sama kehidupan, mau bilang apa, semesta udah kasihnya gitu Gitu ya Kemudian disini ada creative life ya Aku lihat lagi banyak ide, lagi banyak rencana, tapi bingung Ya, bingung dalam artian buntu, ya Entah gak tahu caranya seperti apa atau idenya stuck gitu-gitu aja Lagi ingin meningkatkan kreativitas dalam diri dia hanya saja ya itu tadi Gak tahu apakah kebanyakan ide atau justru idenya mandak tadi ya Oke, kemudian disini ada choice ya Tentang pilihan saat ini dia lagi dihadapkan dengan situasi pilihan Pilihan bertahan atau melepas misalnya Pilihan A atau pilihan B Ada pilihan-pilihan dalam hidup dia yang harus dia tentukan Energi kalian disini ada healing the child ya Lagi banyak yang berproses healing Bahkan ada yang healingnya itu dengan cara inner child Misalnya kalian kangen nih makanan-makanan waktu kalian kecil Kalian mulai jajan lagi atau kalian selama ini ada Ada hal-hal waktu kalian kecil tidak terpenuhi misalnya Koleksi komik Daktu dulu mungkin uang jajannya pas-pasan sekarang udah banyak duit Mulai lagi mengumpulkan hal-hal tersebut Jadi ada hal-hal yang tertunda Waktu kalian kecil ketika sekarang kalian mampu kalian lakukan itu Even kalau bukan tentang pembelian barang ya misalnya Cuma sekedar main ke taman atau ada hal-hal kerinduan dari masa kecil yang sedang kalian lakukan Dan itu secara tidak langsung adalah healing ya Menyenangkan diri sendiri Artinya sudah mencoba untuk Apa ya berbahagia dengan versi kalian Kemudian disini ada jam to trust ya Disini ada sesuatu yang apa ya Ingin kalian percayai padahal sebenarnya ada keraguan Tapi mau gak mau kayak yaudahlah percaya aja deh Kayak agak sedikit memaksa kepercayaan tersebut Walaupun sebenarnya kalian tahu Mungkin sebenarnya ini gak bisa dipercaya juga Tapi atas dasar alasan tertentu yaudah percaya aja gitu Iyain aja deh gitu Oke kemudian disini ada inner liberation ya Ini juga lagi banyak yang melakukan pelepasan atau transformasi Lagi banyak yang pengen melakukan sesuatu yang bebas Menurut keinginan kalian sendiri Artinya kalian lagi pengen terbebas, terlepas Dari masalah-masalah atau kemelut-kemelut Yang membuat kalian berada di zona jenuh atau bosan atau stres Oke kita lihat situasi kalian Oke disini ada soulmate Apakah dia soulmate kalian? Kemudian disini ada healing Hmm ada healing Kemudian ada bluff Kemudian ada divine masculine Kemudian ada exhaustion Bottom of the deck atau energy kalian secara keseluruhan Konektornya Sorrow Loss, grief, depression ya Ada hubungan yang sudah Lepas Loss, sudah kehilangan seseorang Sorrow ini juga penuh dengan penderitaan Proses dari kehilangan tersebut Menciptakan penderitaan dan depresi Itu dia Disini ada soulmate ya Ada deep love, ada cinta yang dalam Ada unity ya Ada beberapa mungkin akan terjadi pertemuan kembali Koneksinya juga masih kuat disini Kalau aku lihat antara kamu sama dia Apapun situasi atau kondisi hubungan kalian ya Kemudian ada healing Ada releasing Ada purifying Ada cleansing Ada energy melepaskan Ada energy sudah lelah Sudah capek Sehingga kayak yaudah Berpasrah aja Waktunya healing Mau gak mau Gak bisa dipaksakan lagi Gak bisa dicari Akses mungkin sudah tertutup Ya ada hal-hal yang kayak Udah gak bisa dipaksakan lagi deh gitu Jadi kalaupun ada kemelekatan Berjalan dengan sendirinya Tiba-tiba kalian udah mencoba untuk healing Atau memang healing dengan sendirinya Kemudian disini ada bluff Ada pretending Max Exagration ya Ini tentang ada hubungan yang penuh Dengan kepura-puraan Ada yang pakai topeng Artinya banyak rahasia Banyak hal yang ditutupi Ya Ada hal-hal yang tidak nyaman Dihadirkan dalam Hubungan kalian Siapapun yang menghadirkan Divine masculine Dia paling kuat Energy divine masculine Jadi yang nonton mungkin Banyak yang feminine disini Tapi kalau kalian yang menonton disini Adalah masculine Artinya kalian terkoneksi dengan feminine Yang Energy masculine nya besar Energy masculine yang besar tuh apa Biasanya ngontrol Ya Biasanya lebih dominan Atau biasanya Dia pekerja keras Atau Banyak sekali ambisi-ambisi Yang dia kejar Ya Kemudian disini ada Exhaustion Tentang Depletion Drain Long journey Kamu kalau deket sama dia tuh Kayaknya drain banget Drain nya tuh dalam artian gini Kayak ngabisin energi Ya Ngomong mungkin ada debatnya Apapun Selalu ada Sesuatu yang membuat kamu tuh Kayak kelelahan sendiri Menyeimbangkan energi dia Long journey Ini hubungan yang Bisa dikatakan Jalannya masih panjang Banget Ya Pertualangannya masih panjang Banget Gak tau ujungnya dimana Ngetemnya dimana Dermaganya dimana Sorry Oke kita lihat dari tarotnya ya Oke disini ada the star The star nya ulala Sebentar Besarnya gak pake pacu Tutup Tutup Kemudian disini ada Two of sword Ini ada aquarius Kemudian ada gemini Libra aquarius Kemudian ada Six of cup Cancer Scorpio pieces Apapun temanya nanti ya Tergantung dari readingan ya Mungkin ya Aku gak ngerti Kalau kalian bisa menilai bahwa Kok gak cocok Sama temanya Sama yang dibacain Aku membuat tema itu Berdasarkan intuisi aku Tapi kalau menurut kamu Kamu bisa memberikan tema Yang lebih bagus Yuk sini ke Bali Aku butuh admin Lagi gak ada admin nih Siapa tau kamu bisa Membantu aku Membuat tema Yang lebih baik Aku lagi di komenin Gak tau Sama satu akun Hampir tiap hari Ada dia Dan itu selalu Mempermasalahkan temanya Aku gak ngerti Maunya dia apa Udah protes Tapi tiap hari masuk Night of cup Cancer Scorpio pieces Kalau udah gak nyaman Mestinya besok-besok Jangan masuk lagi Kan gak pas tuh Menurut kamu Jangan membuat Para tarot reader Tertrigger deh Oke Dapat akhirnya The fool Oke Antara kamu sama dia Kalian berdeling sama seseorang Yang innocent Tidak mau disalahkan Atau tidak mau merasa bersalah Atas sikap Tindakan Atau apapun juga Yang dia lakukan Ya Kalian berdeling sama seseorang Yang Masih Pengen menjadi center of point The star Ya Masih pengen jadi seseorang Yang mungkin terkenal Di kalangannya masing-masing ya Jadi kadang-kadang Kalau dia punya geng Dia kumpul sama Komunitasnya Atau temen-temennya Dia pengen dia nomor satu Disorot Dia pokoknya yang maunya Yang dominan gitu Even berhubungan sama kalian Juga dia selalu dominan Dan disini ada Two of sorts Artinya ini hubungan Belum relevan Atau hubungan ini Belum bisa dikatakan Fokus pada satu tujuan Kalian masih berdeling Dengan situasi challenge Artinya Dia masih memiliki Pilihan-pilihan lain Karena ini hubungan Dihadapkan dengan Situasi opsi Ya Jadi kalau kalian menuntut Sama dia Tentang kepastian Kejelasan Ya Konsistensi Sepertinya sulit Untuk dia Iya Iya kan Tapi disini Kalau aku lihat Hubungan kalian Lumayan dalam Makanya tadi ada Soulmate Atau deep love Ya Apapun situasinya Kalau aku lihat Sudah berjedah Atau sudah berjarak Karena disini Ada yang rindu Sama kalian Dianya masih rindu Dianya masih Memendam perasaan Bahkan Masih ada keinginan Untuk datang Terus Ya dengan Night of Cup Masih menyimpan Perasaan yang kuat Dan Kalau aku lihat Kalian juga berdeling Sama seseorang player Masih suka tebar pesona Kesana kesini Bahkan kadang-kadang Masih suka diam-diam Tanpa sepengetahuan Kalian Masih melakukan Yang namanya Perkenalan disana-sini Cheating on you lah Ya Sudah ada kalian Sudah ada juga Satu lagi misalnya Tapi masih juga Suka playing around Ya Disini banyak Kecemburuan-kecemburuan Yang terjadi secara Apa ya Remeh-temeh sih Kalau menurut aku Hal-hal sepele Ya Mungkin Menurut dia Biasa-biasa aja Mungkin komenin orang Atau Masuk ke dalam Apa ya Sosial media orang Kasih like Atau Kasih-kasih tanda-tanda Suka gitu Tapi ternyata Sebenarnya itu Menyinggung perasaan kamu Gitu Jadi kadang-kadang Hal sepele-nya Yang Kayak gak penting banget Selalu terjadi Dalam hubungan kalian Even disini Ada yang suka mancing-mancing Kalau aku lihat Mancing-mancing masalah Artinya Mungkin Yang gak ada Diada-adain Udah yang ada Dibesar-besarin Yang besar Apalagi Terjadi konflik Satu sama lain Masih ada Yang suka terpengaruh Dengan trust issue Masih suka dengar Hasutan Atau Omongan-omongan Yang kayak Membandingkan Akhirnya membuat Dia minder Nah Kadang-kadang Dari sisi minder Yang ada di dalam Diri dia Secara tidak langsung Membuat dia Jadi kayak melakukan Suatu hal Yang frontal Sekali Itu ya Kalian juga Masih berdiling Sama seseorang Yang bisa dikatakan Penuh dengan Pertualangan Artinya Ya tadilah Player Mau bilang Apalagi Ya Disini ada Unconditional love Yang kalian berikan Tapi sepertinya Apa ya Kalian berdiling Sama seseorang Yang agak cuek sih Sebenarnya Kalau aku lihat Ada rasa sayang Yang dia rasakan Terhadap diri kamu Cuman Disini salah satu pihak Ekspektasinya Terlalu tinggi Udah Kalau sudah bersama Pengennya yang gini Terus yang hot Terus yang hangat Terus Itu Sementara mungkin Beberapa diantara kalian Ada yang Introvert disini Atau mereka Introvert Sehingga kayak Kalau sudah bersama Ya udah Hubungan itu kan Jatuhnya gitu-gitu aja Mau apa lagi Gitu Nah disinilah terjadi Yang namanya Merasa diabaikan Merasa dicuekin Itu Sebenarnya aku lihat Masalahnya gak terlalu besar sih Banyakan gitu Cuman Beda pendapat Atau Apa ya Kayak Gak sevisi aja Kamu cara mencintai dia Seperti Ini dia Gak bisa paham Dia mencintai kamu Dengan cara dia Tapi kamu juga Sepertinya sulit Untuk menerima Itu Ya Jadi terlalu banyak Dualitas disini Antara kamu Dan dia So far Apapun yang terjadi Di dua kartu ini Kalau yang aku lihat Ya dia udah kangen Sama kamu disini Dan ada keinginan Untuk datang Datang menawarkan Sebentuk perasaan Atau renewal Baikan Balikan Berdamai Tapi kalau yang hubungannya Baik-baik aja Disini ya Sepertinya ada Sesuatu Kejutan Yang ingin dia Berikan Katakanlah Kalau kemarin Kalian lagi gak Teguran Atau lagi Berjedah Sepertinya Ya dia Pingin Hubungannya Kembali Kondusif Gitu Ya Kemudian disini Ada the emperor Aries Kemudian disini Ada patch of sword Gemini Libra Aquarius Kemudian disini Ada Six of sword Sorry Nine of sword Kok sik sih Masih Gemini Libra Aquarius Ini dia lagi Overthinking Banget Kalau aku lihat Ada the tower Ada hubungan Yang memang Banyak sekali Sudah berakhir Kemudian ada The word Tapi sayangnya Di kartu ini Yang aku lihat Dia ingin membangun Kembali Powernya itu Artinya dia ingin Menyusun kembali Sesuatu Yang sudah Dia hancurkan Shocking moment Yang sudah dia hadirkan Sepertinya Ingin dia tarik Kembali Energy Kalian disini Ada Four of sword Energy pasrah Let it flow Mengalir aja Lagi banyak Energy mager Juga nih Secara harfiah Lagi males Malesan Atau kalau ya Seperlunya aja Pulang kerja Yaudah Sirahat Kalau enggak Nonton Drakor Nonton Sinetron Kalau enggak Ya main TikTok Mungkin Nonton Apalah Yang bisa Mengisi Waktu kalian Tapi dengan Konteks Tidak keluar Lebih banyak Berdiam diri Aca Itu Ya Tapi kalau Secara Spiritual Disini Banyak yang Sudah melepas Atau Letting go Itu dia Kayak yang aku Lihat sih Disini ada Ada seseorang Yang saat ini Sedang berpikir Keras Apapun yang Sedang dia Pikirkan Semua ini Mengacu Atau Mengarah Kepada diri Kamu Jadi Lebih Lebih Kepada Kayak Ada satu Kebijakan Dalam diri Dia Kayak Untuk Mengakui Sesuatu Disini Ini tinggal Masalah Waktu Ada sesuatu Yang ingin Dia akui Ingin sesuatu Ingin dia Sampaikan Ada sesuatu Juga Yang ingin Dia tegaskan Baik itu Kepada diri Dia sendiri Ataupun Kepada diri Kamu Tapi Aku Enggerti Disini Kenapa Dia seperti Depensif Banget Langkahnya Sudah maju Kadang-kadang Dia tarik Lagi Dia tahan Lagi Ibaratnya Kayak Orang Itu Sedang Berperang Antara Pikiran Sama Tindakan Atau Perasaan Sama Tindakan Nah Ini Membuat Dia Benar-benar Overthinking Artinya Penyesalan Atau Sesuatu Yang ingin Dia Sampaikan Tadi Sedikit Banyak Sangat Berpengaruh Pada Apa Yang Sudah Terjadi Katakanlah Dia Yang Memegang Peranan Penting Dalam Menyakiti Perasaan Kamu Dalam Membuat Kamu Ambiar Atau Membuat Kamu Berantakan Banyak Rencana-rencana Yang sudah Sepertinya Pupus Atau Rencana-rencana Yang sudah Dibuat Antara Kalian Berdua Bahkan Disini Sudah Ambiar Benar-benar Ada Yang Sudah Merencanakan Mungkin Sampai Kepernikahan Tapi Batal Begitu Sementara Mungkin Biaya Sudah Keluar Dan Lain-lainnya Sudah Sesuatu Ada Tanggungjawab Yang harus Dia Pikul Untuk Menyampaikan Sesuatu Tersebut Dan Dia Tahu Banget Eh Kamu Tahu Banget Apa Yang harus Dia Bawa Tadi Entah Ini Janji Kah Atau Hutang Piutang Kah Atau Hal-hal Lain Yang Masih Ada Sangkut Paut Yang Jelas Disini Hubungan Kalian Itu Unconditional Sorry Unfinish Bisnisnya Itu Besar Sekali Seperti Itu Dan Ini Ada Sesuatu Yang Bisa Dikatakan Ada Ketidakpuasan Dalam Diri Kamu Ini Karena Belum Tuntas Validasinya Belum Selesai Kamu Menunggu Dia Datang Untuk Melakukan Penjelasan Tapi Mungkin Skala Energi Kamu Ngebet Untuk Ketemu Dia Atau Ngebet Untuk Memaksakan Sesuatu Yang Seperti Di Awal-awal Aku Lihat Sudah Nggak Disitu Lagi Kamu Udah Kaya Udah Perasaan Perasaan Yang Dia Rasakan Kayaknya Batin Dia Masih Terikat Kuat Sama Kamu Circle Masih Belum Putus Sekalipun Dia Memaksakan Diri Untuk Keluar Dari Zona Kamu Atau Dia Memaksa Keluar Dari Energi Kamu Hubungan Kalian Sebelumnya Tapi Disini Kayak Ada Energi Dimana Ketarik Lagi Tapi Tetap Masih Ada Pro And Contra Di Dalam Diri Dia Membuat Dia Overthinking Antara Perasaan Masih Suka Tadi Disini Ataupun Sebenernya Perasaan Malu Atau Nyeselnya Juga Masih Kuat Itu Dia Sadar Dia Melakukan Kesalahan Dia Mengakui Dalam Hati Dia Bahwa Aku Yang Buat Masalah Tapi Gimana Caranya Aku Tidak Ngerti Makanya Sudah Define Flow Buat Dia Itu Aku Bingung Mau Ngasih Tema Apa Kan Terdistrik Aku Jadinya Gara 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 Oke Kita Kasih Tema Apa Ya Oke Dia Mengakui Hatinya Masih Belum Mau Melepas Kamu Ya Tapi Disini Kalau Aku Lihat Belum Mau Terikat Sih Itu Tapi Circle Memang Belum Putus Ikatan Batin Masih Kuat Besok Kayaknya Kita Pakai Tema Ikatan Batin Kita Cek Ikatan Batin Kalian Itu Koneksinya Apa Tiba-tiba Tertarik Yang Mau Reading Itu Oke Kita Lihat Alasannya Kenapa Dia Masih Sebenarnya Belum Mau Melepasin Kamu Padahal Kan Sebenarnya Sudah Terlepas Ini Banyak Yang Dimanfaatin Soalnya Sama Dia Jadi Kayak Dia Sendiripun Kayak Karena Disini Kesadaran Jadi Kayak Sadar Banget Dia Sudah Memanfaatin Kamu Sudah Begini Kamu Begitu Kamu Jadi Kayak Mau Maju Itu Juga Serba Salah Itu Padahal Sebenarnya Dia Belum Mau Melepas Kamu Nih Oke Disini Ada Queen Of Sword Alasan Dia Belum Mau Melepaskan Kamu Apa Gemini Libra Aquarius Oke Kemudian Ada Queen Of Pinnacle Virgo Taurus Capricorn Kemudian Ada Ace Of Cup Cancer Scorpio Pisces Kemudian Ada Five Of Sword Gemini Libra Aquarius Kemudian Ada Four Of One Aries Leo Sagittarius Alasannya Belum Hatinya Belum Bisa Melepaskan Diri Kamu Itu Karena Sudah Melakukan Satu Perbandingan Ini ada Dua Queen Artinya Ada Dua Sosok Belum Mau Melepaskan Kamu Sebenarnya Dengan Queen Of Venacle Dia Masih Punya Ketertarikan Yang Kuat Sama Kamu Sudah Sudah Terjadi Gitu Nah Kayaknya Kamu Jadi Pemenangnya Disini Sementara Mungkin Sama Yang Satunya Terlalu Banyak Tuntutan Terlalu Banyak Keinginan Ini Itu Yang Dia Sendiripun Tidak Bisa Dia Sanggupi Ada Beberapa Yang Sudah Ambiar Juga Di Luar Sana Hubungannya Jadi Katakanlah Mungkin Dia Ninggalin Kamu Demi Mengejar Orang Lain Atau Mengejar Ambisinya Itu Ternyata Ambisinya Itu Atau Hubungan Tersebut Tidak Berhasil Makanya Disini Hatinya Kepikiran Lagi Sama Kamu Hatinya Jadi Kayak Nggak Ikhlas Lagi Ngelepasin Kamu Koneksinya Masih Kerasa Lagi Kekamu Duh Coba Kemarin Aku Nggak Bikin Gara Gara Ya Pasti Nggak Kayak Gini Kejadian Ada Penyesalan Penyesalan Dalam Batin Dia Yang Mengucapkan Hal Hal Seperti Itu Itu Dia Kita Lihat Lagi Kenapa Hatinya Belum Bisa Melepaskan Dirimu Oke Disini Ada The Hangman Karena Memang Masalahnya Belum Tuntas Masih Menggantung Tukan Unfinish Bisnis Antara Kamu Sama Dia Kuat Makanya Kamu Juga Ngerasa Bahwa Hubungan Ini Kayaknya Belum Selesai Harusnya Gitu Mungkin Secara Fisik Kalian Sudah Terpisah Sudah Berpisah Udah Nggak Bersama Lagi Tapi Nggak Tahu Ada Yang Mengganjal Di Relung Hati Kalian Ngerasa Ya Ini Belum Selesai Itu Aja Unfinish Bisnis Ya Kuat Hubungan Tanpa Status Hubungan Tanpa Kejelasannya Juga Kuat Oke Kemudian Disini Ada Devil Capricorn Hasratnya Masih Kuat Apalagi Kalau Kalian Yang Terkoneksi Karena Adanya Ketertarikan Fisik Atau Sexual Kemisterinya Kuat Ya Jadi Kayak Belum Bisa Melepaskan Kamu Ya Ini Tadi Karena Memang Masih Ada Gairah Atau Passion Yang Kuat Di Dalam Diri Kamu Kadang Kadang Dia Gerah Sendiri Marah Sendiri Sama Dirinya Kenapa Ya Kok Aku Masih Ketarik Tarik Sama Kamu Jadi Kalau Kalian Yang Lagi Nonton Ini Juga Ngerasa Kok Masih Ketarik Tarik Sama Dia Kok Nggak Caranya Move On Aku Kok Nggak Berhasil Ya Move On Gini Ketika Kalian Lagi Teringat Sama Seseorang Ketika Itu Posisinya Kalian Harus Lihat Kalau Kalian Teringat Seseorang Lagi Duduk Bangun Jalan Di Tempat Atau Jalan Muter-muter Di Rumah Kalian Atau Cari Kegiatan Lain Salah Satunya Kalau Kalian Lagi Rebahan Bangun Rubah Posisi Ketika Kalian Lagi Teringat Sama Seseorang Tersebut Itu Salah Satunya Sisanya Melewati Aja Fase-fase Tersebut Kemudian Jangan Nonton Tarot Saran Aku Karena Kalau Kamu Nonton Tarot Pasti Akan Ketarik Karena Aku Nggak Reading Kamu Sendiri Reading Banyak Orang Pasti Ketarik Jadi Stop Nonton Tarot Supaya Kamu Bisa Move On Gitu Nggak Apa Kalian Nggak Ada Di Channel Mami Oke Kita lanjut Kemudian Disini Ada Night of One Yang Pengen Masih Pengen Mau Datang Ya Ini Beberapa Bakal Datang Bakal Ngubungin Kalian Jadi Kenapa Dia memang Hatinya Belum Bisa Melepaskan Kamu Ya Memang Kayak Apa Sih Kadang-kadang Mungkin Beberapa Diantara Kalian Sadar Nggak Sih Dia Udah Stalking Kalian Udah Ngeliat Mungkin Status Kalian Atau Sosial Media Kalian Atau Bahkan Lewat Di Depan Rumah Kalian Di Tempat Kerja Kalian Seperti Itu Dan Ini Kadang-kadang Ada Ketidaksadaran Dalam Diri Dia Mengarah Aja Sendiri Langkahnya Seperti Itu Ya Tapi Kadang-kadang Dia Tarik Balik Gitu Kalau Yang Masih Belum Ketemu Putar Arah Dia Turun Langsung Kita Lihat Lagi Dua Kartu Lagi Kenapa Hatinya Belum Bisa Melepaskan Kamu Sepenuhnya Ada Nine Opsor Ketika Tidak Bersama Kamu Dia Menderita Ketika Tidak Bersama Kamu Banyak Sekali Memori Memori Yang Hilang Banyak Sekali Kegiatan Kegiatan Yang Hilang Ya Mungkin Beberapa Di Antara Mereka Kalau Kalian Yang Mengurusi Dia Mungkin Bajunya Jadi Kusut Mungkin Tidak Terawat Lagi Ya Kucel Mungkin Pokoknya Banyak Yang Hilang Dari Dalam Diri Dia Dan Dia Nyadarin Itu Aku Betapa Diperhatiin Selama Ini Sama Kamu Selama Ini Aku Di Treatment Secara Benar Benar Kenapa Aku Memilih Untuk Yang Malah Enggak Di Luar Sana Akhirnya Sekarang Jadi Apa Ya Jadi Acak Kadul Oke Kita Lihat Ini Alasan Dia Lagi Ada Seven Of Pinnacle Ini Tinggal Menunggu Momen Yang Tepat Dia Lagi Mencari Waktu Yang Tepat Masih Celingak Celingok Nanti Nongol Kita Lihat Energi Dia Ada Strength Lagi Mengumpulkan Keberanian Atau Mengumpulkan Power Atau Lagi Mengumpulkan Kepercayaan Diri Untuk Maju Ke Kalian Untuk Menyatakan Menyampaikan Sesuatu Tersebut Baik Itu Permintaan Maaf Penyesalan Atau Renewal Yang Dia Inginkan Itu Dia So Yang Aku Lihat Disini Kenapa Dia Hatinya Belum Bisa Melepaskan Kamu Karena Disini Salah Satunya Adalah Apa Yang Sudah Kalian Berikan Kepada Dia Apa Yang Sudah Kalian Treatment Kepada Dia Belum Bisa Dia Lupakan Atau Dia Belum Mendapatkan Pengganti Yang Sesuai Artinya Mungkin Dia Menemukan Seseorang Yang Justru Levelnya Di bawah Kamu Gitu Yang Tadinya Pengen Mengupgrade Diri Dengan Hubungan Baru Yang Terjadi Malah Downgrade Seperti Itu Ya Oke Kita Cek Zodiac Perlu Ngecek Nggak Pesan Dari Isi Hati Terdalamnya Kok Tiba Tiba Aku Tergetar Untuk Membaca Apa Maksud Hati Dia Karena Ini Kayak Ada Yang Menggantung Di Dirinya Kita Cek Dulu Ada Yang Mau Dia Sampaikan Kayaknya Oke Pesan Alam Bawa Sadarnya Apa Yang Dia Sampaikan Ke Kamu Koneksi Koneksi Ini Memicu Sisi Gelap Dan Kenangan Kelam Yang Aku Berusaha Hindari Jadi Masih Terkoneksi Kadang-kadang Dia Coba Menghindari Perasaan Perasaan Yang Dia Rasakan Terhadap Diri Kamu Tapi Kayak Gak Bisa Ketarik Lagi Aku Tidak Bisa Memutuskan Saat Ini Masih Dalam Kondisi Yang Agak Sedikit Bingung Ya Walaupun Energinya Sudah Kuat Banget Tapi Dia Masih Butuh Waktu Atau Butuh Space Saat Ini Sulit Bagi Aku Untuk Jujur Dengan Diriku Sendiri Nah Gak Tau Kenapa Oke Kemudian Sini Ada Kamu Lucu Banget Kamu Unyuk Banget Katanya Oke Satu Lagi Ada Kamu Menerangkan Hidupku Apakah Kamu Sadar Itu Tuh Ai Ya Makanya Dia Gak Bisa Melepaskan Kamu Sepenuhnya Tapi Herannya Juga Kalaupun Dia Menjalin Hubungan Lagi Dia Belum Mau Ada Keterikatan Jadi Dia Kepengen Hubungan Ini Mengalir Aja Jalanin Aja Atau Ya Ya Sudah Kita Sama Sama Tapi Jangan Untuk Apa Apa Yang Penting Kamu Sudah Tahu Kelemahan Aku Begitu Juga Sebaliknya Itu Yang Dia Inginkan So Kalian Ada Di Pihak Yang Mana Sanggup Enggak Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Dia Inginkan Tersebut Oke Bottom of the deck Aku Sedang Memikirkan Banyak Hal Sekarang Tuh Lagi Overthinking Tadi Kan So Tergantung Kalian Kalaupun Memang Masih Pengen Balik Lagi Menurut Kalian Memang Ini Gak Perlu Ada Ikatan Gak Perlu Ada Sesuatu Yang Saling Apa Ya Menyeret Satu Sama Lain Ya Lanjutkan Tapi Kalau Kalian Memang Menginginkan Adanya Komitmen Saran Aku Pikir Pikir Lagi Karena Kalian Akan Buang Waktu Buang Waktu Dalam Artian Apa Mau Sampai Kapan Kalian Menunggu Hubungan Yang Let it Flow Terus Bertahun Tahun Tanpa Kejelasan Ya Mau Nunggu Sampai Ladang Gandum Jadi Kokokran Gitu Oke Kita Lihat Zodiac Yang Paling Kuat Di Dalam Reading Ada Leo Cancer Sagittarius Aquarius Libra Capricorn Dan Gemini Kita Lihat Inisial Nama Ada E Ada U Ada G Ada L H R X B T P V O Pertama Sedeknya N Oke Kita Lihat Angka Interconnection Antara Kamu Sama Dia Ada 7 Ada 15 Ada 2 12 6 17 8 18 3 20 Bottom of the deck 11 Kita Baca buku Masih tentang Seni Merawat Sanubari Kita Masuk ke Halaman 157 Dan 158 Level Level tertinggi Dari Bahagianya Seorang Lelaki Ialah Berhasil Membuat Dirinya Dihargai Dimanapun Dia Berada Teruntuk Lelaki Perempuanmu Ingin Kamu Mengerti Perasaannya Kadang Dia tampak Menyebalkan Tetapi Itulah Yang Dia Harapkan Dia Berharap Kamu Memperlakukannya Seperti putri Kecil Yang Haus Dimanja Perempuan Memang Lebih suka Memendam Perasaan Sekaligus Menguji Seberapa Mampunya Kamu Dalam Memahami Dirinya Mungkin Dia Terkesan Egois Tetapi Itulah Perempuan Yang Sebenarnya Menginginkanmu Selalu Menemaninya Ketahuilah Saat Kamu Bersedih Perempuanmu Punya Hati Yang Kuat Untuk Menyemangatimu Segera Pulih Dia Tidak Pernah Tanggung-tanggung Merawatmu Tanpa Memikirkan Dirinya Sendiri Pas Banget Sama Reading Tadi Ada Cari Gara-gara Hanya Untuk Nguji Ngetes Gitu Oke Ai-ai aku semua Aku rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Tetap Pijak Dalam Menyikapinya Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Readingan Berikutnya Besok Malam Terima Kasih Sudah Menonton Bye Ai-ai